Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Kali ini akan menyampaikan materi Selamatkan makhluk hidup tema 1 Sub tema 1 pembelajaran yang pertama Marilah sebelum kegiatan belajar mengajar kali ini Kita laksanakan, kita terlebih dahulu Berdoa bersama-sama, semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini Dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun Mari kita belajar, kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan Sub tema 1 tumbuhan sahabatku kelas 6 Dengan bidang studi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 Tentang pengertian ide pokok Yang menjadi pokok pengembangan paragraf Jadi ide pokok itu merupakan suatu kegeser utama Yang nanti akan diurekan atau dikembangkan Menjadi berupa kalimat Kemudian kalimat-kalimat itu dikembangkan lagi menjadi suatu paragraf Ide pokok terletak dalam kalimat utama Jadi kalimat-kalimat itu berada di kalimat utama Nama lain ide pokok adalah kegesan utama Atau kegesan pokok Ini baru pengertiannya dan letaknya Nanti kita bisa berlatih bersama dengan bentuk soalnya Sehingga kita akan tahu Mana yang kalimat utama Mana yang ide pokoknya Kita lanjutkan Kalimat utama Kalimat utama adalah Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi Bahwa ide pokok terdapat dalam kalimat utama Maka kalau ada pertanyaan kalimat utama adalah Kalimat yang memuat Atau yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf Nama lain untuk kalimat utama adalah Kalimat topik Kalimat utama agar lebih jelas Maka ditambahi dengan kalimat-kalimat Yang menjelaskan kalimat utama Maka kalimat ini disebut kalimat penjelas Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama Jadi satu kalimat utama Penjelasannya bisa diurekan menjadi beberapa kalimat-kalimat yang lain Yang disebut kalimat penjelas Namun masih menjelaskan Ide pokok dalam kalimat tersebut Bagaimana cara menemukan ide pokok Dan informasi dari teks laporan pengamatan Bagaimana cara mencari ide pokoknya Langkah-langkah menemukan ide pokok Yang pertama adalah Membaca dari keseluruhan teks bacaan Jadi teks bacaan kita baca secara keseluruhan Yang kedua memahami isi teks bacaan tersebut Barulah yang ketiga adalah kita akan menemukan ide pokok Jadi tanpa membaca kita tidak bisa menemukan ide pokok Jadi kalau membaca ya dari awal sampai akhir Kemudian kita tarik isinya apa Disitulah nanti kita menemukan ide pokok Kalau dibuat skema adalah seperti ini Cara mencari ide pokok Yang pertama adalah Adanya suatu paragraf Ada suatu bacaan Kemudian bacaan ini kita baca secara keseluruhan Maka kita akan menemukan yang namanya kalimat utama Nah baru kalimat utama ini kita tarik Yang menjadi namanya ide pokok Jadi kalau urutannya adalah Ide pokok Terdapat dalam kalimat utama Kalimat utama Itu menjelaskan di dalam paragraf Paragraf itu terdiri dari kalimat utama Dan kalimat penjelas Letak kalimat utama bisa di awal paragraf Bisa di akhir paragraf Dan bisa di tengah paragraf Sampai disini Tentang ide pokok sudah jelas Mari kita ikuti latihan soalnya Ini ada satu paragraf Sebagai latihan Kita baca bersama-sama ya Di kelasku ada siswa baru Namanya Sri Keneswati Sri adalah siswa pindahan dari Tisa Ternyata Sri anak yang pandai Dia mampu bersaing dengan siswa-siswa pandai di kelasku Aku sangat kagum pada prestasi Sri Keneswati Nah bacaan ini yang terdiri dari beberapa kalimat Kita akan mencoba mencari pokoknya Masih ingat cara mencari ide pokok Yang pertama adalah kita baca secara keseluruhan Kemudian kita cari isi bacaan tersebut Baru tahulah kita Nanti ide pokoknya Kita lanjutkan materi berikutnya Yaitu Teks deskripsi dan teks investifikasi Apa itu teks deskripsi Dan apapula itu teks investigasi Mari kita bahas bersama-sama Yaitu Teks deskripsi Teks deskripsi adalah Paragraf yang menggambarkan suatu obyek Dengan kata-kata Yang mampu merangsang indera pembaca Artinya Penulis ingin membuat pembaca melihat Mendengar Maupun merasakan apa yang sedang mereka baca dari paragraf tersebut Jadi intinya Kalau kita membaca tes deskripsi ini Kita akan merasakan Kita seolah-olah Berada dalam Situasi saat itu Dimana bacaannya itu Kita baca Kalau itu tentang Keadaan tempat Berarti seolah-olah kita berada di tempat itu Kalau itu Menggambarkan suatu benda Seolah-olah kita betul-betul melihat benda tersebut Itulah yang namanya Teks deskripsi Ciri-ciri paragraf deskripsi adalah Yang pertama Menggambarkan atau melukiskan suatu benda Tempat atau suasana tertentu Jadi ciri yang pertama adalah Menggambarkan atau melukiskan Suatu benda Tempat atau suasana tertentu Yang kedua Penggambaran dilakukan dengan melibatkan semua panca indera Baik pendengaran Penglihatan Penciuman Pengecapan Maupun perabaan Jadi semuanya ikut terlibat Dalam kegiatan membaca Deskripsi ini Yang ketiga Bertujuan agar Pembaca seolah-olah melihat Atau merasakan sendiri Objek yang dideskripsikan Jadi betul-betul pembaca itu Merasakan betul keadaannya Yang keempat Menjelaskan Ciri-ciri objek Seperti warna Ukuran Bentuk Atau keadaan suatu objek Secara terperinci Itulah ciri-ciri Dari kalimat Paragraf deskripsi Sekarang yang kedua Kita bahas Teks investifikasi Teks investifikasi Adalah Teks yang menggambarkan Objek Pada suatu peristiwa Secara terinci Jadi sama-sama menggambarkan Namun Disini adalah Menggambarkan suatu peristiwa Yang secara terinci Jadi Kalau deskripsi tadi Juga penggambaran Investigasi Juga menggambarkan Perbedaannya dimana Bahwa laporan Yang berisi hasil penelitian Pengamatan Dan penyelidikan Jadi kalau Investigasi ini adalah Berupa Penelitian Pengamatan Dan penyelidikan Jadi tes Ini berdasarkan Fakta yang ada Jadi laporan Investigasi ini Berdasarkan fakta Yang ada Jadi berdasarkan Data-data Bagian-bagian Pada laporan Investigasi Yang pertama Adalah judul Kedua Informasi Umum Yang ketiga Adalah Fakta-fakta Dari data Yang diperoleh Barulah Kita buat Kesimpulan Ini adalah Bagian-bagian Dari Laporan Investigasi Judul Laporan Informasi Umum Fakta-fakta Dari data Yang diperoleh Dan yang keempat Adalah Kesimpulan Ciri Laporan Investigasi Lebih lengkap Dan terinci Berasal dari Wawancara Berdasarkan Fakta Sumbernya Adalah Berubah Sumber Informasi Melalui Wawancara Maupun Studi Bustaka Jadi Wawancara Dan studi Bustaka Ini adalah Merupakan Sumber Informasi Jadi Sumber Informasinya Bisa Wawancara Bisa Studi Bustaka Demikian Tadi Adalah Bab Yang Tentang Laporan Deskripsi Maupun Investigasi Jadi Kita Tau Tau Perbedaannya Kalau Deskripsi Tadi Ciri-cirinya Kita Melibatkan Semua Indra Kita Seolah Berada Dalam Kegiatan Itu Ataupun Situasi Tersebut Kalau Laporan Investigasi Kita Berdasarkan Fakta 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 Ada Demikian Materi Pada Kali Ini Kita Lanjutkan Dengan Soalnya Tempat Tinggalku Tidaklah Begitu Besar Rumahku Hanya Memiliki Luas Sekitar 68 Meter Persegi Dengan Luas Seperti Itu Aku Hanya Memiliki Tiga Kamar Satu Kamar Mandi Dan Ruang Tamu Keluarga Dan Dapur Ruang Tidur Utamanya Terletak Di Ruang Tamu Sedangkan Ruang Tidur Lainnya Berdekatan Dengan Ruang Keluarga Sementara Itu Dapur Rumahku Tidak Begitu Lebar Luasnya Hanya Sekitar 10 Meter Persegi Tepat Di Tengah Tengah Dapurku Terdapat Meja Makan Yang Terbuat Dari Kayu Kamar Mandi Kami Hanya Satu Terletak Di Samping Dapur Dekat Pintu Menuju Halaman Luar Meskipun Tidak Begitu Lebar Maaf Meskipun Tidak Begitu Besar Rumahku Sangat Lah Nyaman Untuk Ditempati Ini Ada Paragraf Pertanyaan Adalah Bacaan Ini Termasuk Paragraf Apa Ya Sudah Jelas Nanti Jawabannya Bisa Ditanyakan Pada Bapak Ibu Gurunya Kita Lanjutkan Latihan Soal Berikutnya Terat Terat Memiliki Struktur Daun Melengkung Fungsi Daun Ini Sebagai Upaya Mempercepat Penguapan Batang Berungga Yang Kecil Dan Panjang Sebagai Tempat Pernafasan Sekaligus Mengalirkan Hasil Fotosintesis Memiliki Jangka Waktu Bunga Kuncup Mekar Selama Tiga Minggu Jadi Ada Paragraf Terat Memiliki Struktur Daun Melengkung Fungsi Daun Ini Sebagai Upaya Mempercepat Penguapan Air Batang Berungga Yang Kecil Dan Panjang Sebagai Tempat Pernafasan Sekaligus Mengalirkan Hasil Fotosintesis Memiliki Jangka Waktu Bunga Kuncup Hinggar Mekar Selama Tiga Minggu Pertanyaannya Bacaan Ini Termasuk Jenis Teks Apa Tadi Ada Dua Deskripsi Atau Investigasi Demikian Untuk Latihan Soal Kali Ini Nanti Jawabannya Bisa Ditanyakan Pada Bapak Ibu Guru Demikian Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Anak Semuanya Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Belajar Sampai Ketemu Dengan Materi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh